Lokasinya yang asik dan view-nya yang eksotik membuat para penduduk setempat memanfaatkan kali suci untuk ekoturisme berupa kafe tubing atau body rafting. Untuk yang belum tahu, kafe tubing sendiri adalah sebuah kegiatan wisata penyelusuran gua. Gak menyelusuri gua saja lho, namun juga sekaligus mengarungi sungai yang memiliki beberapa tingkat jeram yang rendah. Dengan menggunakan ban sebagai pelampung atau ban yang istilah kerennya body rafting. Bener, mas! Bener! Bodi rafting adalah olah halaga air yang prinsipnya seperti rafting atau parung jeram, namun tidak menggunakan rakit maupun dayung. Secara internasional, istilah yang dipakai secara umum adalah kenyongi, yang berasal dari kata kenyong yang artinya tebing sungai, yaitu cerukan yang terjadi akibat penyikisan sungai terus menurus sehingga menjadi dinding tebing. Full body rafting adalah aktivitas wisata telusur sungai dengan menggunakan peralatan lengkap dari helm, deker, dan life jacket, dengan durasi lebih dari satu jam, dan dengan dipandu oleh pemandu berpengalaman dan berlisensi dengan jalur sungai yang cukup panjang. Di sini cuma langsung. Jangan, jangan, jangan. Jangan cuma dicari. Kalau dicari, biasanya terjadi. Jadi, kita akan pakai. Ada pelaku, nanti kita nonton tolongin. Nanti kita nonton, kalau ini, kita lihat. Jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan.